Masuk ini juga. Sumbar jelas, Pak. Aceh? Jambi oke. Aceh? Rio, jelas, Rio. Oh, Rio, jelas, oke. Albat juga. Jambi oke, Pak. Selawasi jelas. Sumbar oke juga, Pak. Papua, Papua. Papua, Papua. Papua monitor. Papua oke. Oh, Papua oke. Mantap. Sumbar oke. Jambi oke. Jambi jelas. Jambi oke. Jambi, Jambi. Oke, Pak. Jambi oke. Mana? Jambi oke. Jambi oke. Jelas jelas. Padang oke, Pak. Padang oke. Padang oke. Jambi, kita oke. Pilih jelas. Jambi oke. Jambi oke. Jambi oke. Jambi oke. Jambi oke ya. Halo, rangka pelikton jelas Pak. Terima kasih telah menonton. 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 terima 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Bapak-Ibu semua. Selamat, salam dan sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam BIMTEK Online Balit Jastro yang hari ini memasuki hari ke-4. Mudah-mudahan Bapak-Ibu tetap semangat bagi yang bekerja, mungkin meskipun hari ini adalah tanggal merah, hari libur, saya kira dengan semangat Bapak-Ibu sekalian kami ikut senang. Kami mengucapkan selamat datang di BIMTEK Online Balit Jastro hari ke-4. Pada siang hari ini, materi yang akan disampaikan adalah manajemen hama pada tanaman jeruk yang akan disampaikan oleh Bapak Oto Indarto sebagai narasumber. Perlu diketahui, Bapak Oto Indarto ini adalah peneliti pada Balai Penelitian Tanaman Jeruk membidangi hama dan penyakit. Beliau sekaligus menjadi ketua kelompok peneliti hama penyakit di Balit Jastro. Pada siang hari ini, Bapak-Ibu sekalian akan mendapatkan materi tentang pengendalian hama, kemudian untuk besok pengendalian penyakit. Seperti yang sudah disampaikan di pengumuman melalui media sosial kepada Bapak-Ibu sekalian, bahwa BIMTEK kami setiap hari akan memberikan hadiah berupa buku dan merchandise yang lain apabila memungkinkan. Maka kami mohon Bapak-Ibu tetap setia mengikuti BIMTEK ini sampai dengan berakhirnya acara pada jam 15 nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Oto untuk menyampaikan pabarannya. Terima kasih, Ibu-Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini, mungkin nanti sudah disebutkan oleh Ibu moderator bahwa saya akan menyampaikan judul manajemen hama tanaman jeruk. Nah, kita ketahui bersama bahwa jeruk merupakan tanaman tangan yang menguntungkan, kalau kita bandingkan dengan tanaman pangan. Kemudian, masalah yang perlu diperhatikan, yaitu... bentar, mohon maaf. Nah, kami ulangi lagi, jadi jeruk merupakan tanaman tahunan yang menguntungkan, kalau kita bandingkan dengan tanaman pangan, itu kalau kita hidup persatuan luas, dalam hal ini hektare. Kemudian, pada kesempatan ini, karena yang kita bahas sama atau serangga, itu masalah yang perlu diperhatikan, yaitu organisme penggabut tanaman. Dalam hal ini, serangga yang sebagai hama. Karena serangga ini bisa menurunkan hasil. Nah, yang paling berbahaya, kalau serangga ini, ini sifatnya atau berperan sebagai faktor. Karena dalam jangka panjang, dia itu bisa menurunkan hasil panik. Nah, kemudian kita ketahui bersama bahwa pengendalian kita, ini masih bertumpu pada pesticida. Oleh karena itu, pengelolaan pesticida ini memang perlu dirasionalisasikan, sehingga hasil yang kita panen, itu nantinya juga aman bagi konsumen. Nah, kemudian, yang paling utama, di dalam kita mengendalikan suatu serangga hama, itu monitoring kehadiran serangga dalam ini secara periodik, ini sangat menentukan untuk keberhasilan pelangkut pengendalian. Nah, yang terakhir ini, biasanya, kita terlalu mungkin boleh dikatakan meremehkan atau mungkin kurang berperan terhadap perbanyakan musuh alami. Padahal kalau di alam, bahwa musuh alami ini, itu sangat penting sekali di dalam mengendalikan suatu ekosistem yang ada di lapang. Hama yang utama, yang pada tanaman jeruk, ini yang sampai sekarang menjadi momok bagi petani kita, yaitu putulonca, yang namanya diabona sitri. Atau mungkin kalau di Jawa Barat, itu biasanya manggilnya neng sitri. Jadi, dianggap neng sitri, cantik. Nah, ini padahal di dalam perjerukan, ini merupakan satu momok bagi petani. Karena hama ini, ini merupakan salah satu, atau mungkin satu-satunya faktor yang bisa menyebabkan penyakit buang lubin atau penyakit. Ini besok bisa dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nah, yang paling utama, yang harus kita ketahui bahwa serangga ini, ini paling suka pada tunas-tunas muda. Jadi, tunas sebelum muncul sampai tunas itu umur lebih kurang 35 hari. Ini yang paling disukai. Karena tunas-tunas ini merupakan tempat untuk mengambil atau makan daripada serangga tersebut. Yang paling kita takuti, kalau dia sebagai faktor, ini ambang kendalinya satu ekor. Ini mengerikan sekali untuk kutu ini. Karena apa? Kita dalam waktu yang hampir lebih dari 10 tahun, kenapa penyakit CPD itu tidak putus-putus, istilahnya di Indonesia? Karena keberadaan faktor ini, ini di istilahnya agak kurang terkendali. Oleh karena itu, harapan kami bahwa diakuransi teri ini, ini merupakan salah satu nama utama yang perlu dimonitor. Pas hidupnya, mulai dari telur sampai di luasah, itu pada musim kemarau, itu sampai 18 hari. Tetapi nanti pada musim kondisi hujan dan dingin, itu biarnya dicapai pada umur 24 hari. Nah, yang paling membayakan atau paling memuntungkan di daerah topis, bahwa satu ekor induk betina ini mampu bertelur 800 butir selama hidupnya. Ini yang mengerikan. Seandainya kita bayangkan, kalau separuhnya ada yang menetas, Bapak-Ibu sekalian bisa bayangkan berapa ribu di lapang. Kemudian yang paling ini lagi, dalam satu tahun, diakuransi teri ini atau putul loncat ini, dia mampu regenerasi sampai 8-9 kali. Artinya dalam satu setengah bulan, dia sudah menjadi induk lagi. Atau kalau kita katakan, biasanya kalau kita bayangkan, neneknya belum meninggal, cucunya itu sudah menjadi nenek lagi. Karena dalam satu tahun, dia bisa bergenerasi 8-9 kali. Nah, ini yang paling berbahaya itu, karena perannya dia sebagai faktor. Kemudian sebetulnya, kalau nanti kita di lapang, kalau monitoring itu berhasil, itu penyemprotan bahan aktif apapun, itu akan lebih efektif. Karena hama ini itu mudah sekali terpapar dan mati oleh adanya insektisida. Nah, kemudian, di dalam pengendalian, yang paling penting itu adalah monitoring pada saat tanaman berkunas. Kemudian kalau kimia, nanti bapak, ibu sekalian bisa dibaca saja, karena sudah ada semuanya, tapi kalau dihayati, atau nabati, maupun alami, usulami, kita punya predator, kemudian parasitoid, maupun patogen serangga. yang kesemua dari agen-agen pengendalian ini sudah kita bisa berbanyak di lab Balicestro. Nah, ini merupakan salah satu alat yang sudah kita kembangkan di Balicestro, yaitu alat yang boleh dikatakan ramah lingkungan, karena tidak mengenai musuh alami, tetapi dia langsung aplikasinya pada batang. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa bahan aktif yang kita berikan, itu sifatnya sistemik. Oleh karena ini, ini paling cocok kalau kita gunakan pengendalian ini pada saat setelah panen, sampai menjelang buah umur satu bulan. Setelah itu nanti peralatan ini atau ini bisa digunakan selanjutnya. Jadi pada saat berbuah, mungkin alat ini kurang bagus digunakan karena kita takutkan, karena bat aktif yang kita berikan itu sistemik, itu ditakutkan nanti kebuah. Kemudian, ini salah satu juga agen-agen pengendalian yang sudah kita perbanyak. Jadi mulai ada ersutela, kemudian ada beperia, kemudian juga ada metarisium. Ini juga agen-agen pengendalian yang sebetulnya ini sudah mudah kita temui di lapang. Kemudian nama yang kedua, yang juga perannya sebagai faktor, yaitu kutu daun. Nah, di sini kutu daun itu ada kutu coklat, ada kutu hitam, maupun kutu hijau. Ini mungkin Bapak, Ibu sekalian juga sudah banyak yang tahu. ini juga sukanya pada tunas-tunas muda. Jadi memang hama-hama tanaman jeruk ini pada umumnya itu suka dimulai pertunasan. Ini juga perannya sebagai faktor penyakit si TV atau si tristisa virus, ini memang yang perlu dikawas padai. hama-hama ini yaitu 20 ekor pertunas. Nah, kalau diapurnas di tadi, itu satu ekor zaman banyak, kalau ini masih 20. Nah, kemudian pengendalian. Utamakan monitoring pada tunas daun-daun muda. Kalaupun serangan parah, itu kita bisa memotong bagian tunas yang terserang. Kemudian kalau kimia, kita juga-juga tahu, bahan aktif gemitoat, supermetrin, dan penolkos, itu bisa digunakan untuk pengendalian. Nah, kemudian, kalau kita menggunakan pengendalian kultur tenis, kita bisa lakukan dengan kita menanam tanaman perangkat. Kemudian kalau hayati, kami juga sudah punya dalam kelompok coxinela, kemudian krisopide, kemudian parasitoidnya, itu tergolong dari apidide dan apelinide. Nah, kemudian, kita juga sudah mengembangkan untuk inseksi daun abatinya, itu yang bisa mengendalikan kutu-kutuan ini, seperti contohnya mimba, tembakor, dan pahitan. Ini contoh-contoh predator yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan kutu-kutu ini, dan kalau kita menggunakan pengendalian pakai pesticide aplikator tadi, ini musuh-musuh alami yang seperti ini, ini akan terselamatkan. Kemudian, selanjutnya, jadi ini sudah mulai ke pasal berikutnya, tungau. Nah, ini tungau ini sudah menyerang pada daun-daun setengah, menjelaskan kutu-kutu, di atas 40 hari, sampai pada buah. Nah, di kelompok tungau ini, kita ada bermacam-macam. Ini kebetulan ada kelompok tungau yang merah. Mungkin yang sering kita jumpa ini, biasanya kelompok tungau merah, karena terlihat lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ini namanya panorikus sitri, seperti ini. Jadi, kepada saat serangan di daun, daunnya sudah tidak terlihat hijau lagi, jadi seperti agak agak pusang. Demikian juga kalau di buah, seperti ini. Ini gejala spesifik yang bisa dilihat di lapang, kalau kita menemukan serangan seperti ini, nah ini berarti serangan tungau merah. kemudian juga ada tungau karak, namanya pilokopter kita boleh kira. Ini tungau ini ukurannya lebih kecil lagi daripada tungau merah tadi. Tetapi, yang perlu kita dari sebawahi, bahwa gejala yang ada di lapang ini beda. Jadi, menyebabkan seperti di gambar-gambar ini, jadi kalau pada jeruk manis terlihat warna coklat yang seperti itu, menyebabkan jeruk peplok, nipis, siang, maupun pipamelo. Ini gejala yang ditimbulkan oleh serangan tungau karak jeruk, pilokopterta, oleh perak. Kemudian, ada lagi tungau perak jeruk. Nah, ini tungau-nya juga lebih kecil, seperti tungau karak tadi, tapi ini transparan. Nah, ini biasanya tungau ini serangan parah pada saat di dalam screen. Nah, ini gejala yang ditimbulkan yaitu seperti tunas yang mulai yang mulai memekar itu mulai kering. Nah, seperti ada di gambar, kemudian nanti melengkung, kemudian topeng, kemudian kalau dibuah, nah, itu kemudian ukuran maupun juga berubah. Kalau yang normal itu warnanya hijau, kemudian ininya apa, istilahnya luas daunnya agak lebar, tetapi kalau terserah oleh kemua perak ini, ini terlihat seperti di gambar, jadi warnanya agak mengecil, kemudian yang menebal maupun melengkung ke bawah. Nah, siklus hidup dari tungau ini rata-rata antara 7 sampai 11 hari. Oleh itu, nanti pengendalian itu harus intervalnya sekian, minimal satu minggu atau 10 hari sekali, karena apa? Satu siklus hidup ini bisa terkendalikan. Nah, fase kritis dari serangan ketiga tungau ini ini berbeda-beda. Kalau tungau merah itu pada daun dan ranting muda sampai buah, kalau tungau karat jeruk itu pada daun muda, buah, kemudian juga pada tungau perak ini agak skrifik banyak menyerang di tunas. Nah, ambang kendali dari tungau ini antara 10 sampai 20 ekor per daun itu bisa sudah harus kita lakukan penumputan dengan atari sidang. Pengendalian tungau ini fase yang paling menentukan di dalam pengendalian ini yaitu pada saat mulai turnas sampai kuat, tergantung dari jenis kecumberan tadi. Dan memang ada alat khusus dalam hal ini di lapang kita harus membawa namanya kaca pembesar atau luk karena tungau-tungau ini untuk dilihat secara mata telanjang itu kurang jelas. Sehingga kalau kita ingin menentukan kapan saat pengendalian akar hidup memang harus kita sampling dengan menggunakan pembesar, kaca pembesar. Kemudian kalau kimia kita juga coba banyak tahu ada propragi dan artinya ada pirigaben dipokol yang lain-lain. Demikian juga dengan belerang juga masih bisa dipakai sebagai tumor. Belerang itu dapat menunjukkan juga populasinya tumor. Nah, kemudian kalau kita predatornya kita punya pitocid kemudian amelisius kemudian juga ada crisopa maupun intumopatobin besutilah. Ini istilahnya musuh alami yang sudah kita bisa kendalikan dan kita bisa perbayang di laboratorium. Kemudian ini ada hama putus sisik yang mungkin dua-tiga tahun ini menjadi mau curah bagi petani. Jadi, kalau dikabar itu istilahnya nanti ada sisi pari atau yang lain, tapi ini merupakan hama yang dulunya tidak muncul, sekarang mulai menyebar. Namanya putus sisik. putus sisik ini ada yang putus sisik keras, nanti ada yang putus sisik yang lemah atau lembut atau yang smooth. ini nanti kita bisa lihat. Tapi yang banyak kita jumpai putus sisik di lapang itu biasanya lepidosapes ini yang seperti ini yang berbentuk seperti koma ini, ini namanya lepidosapes kemudian ada putus sisik yang bentuknya bulat. Ini yang namanya mulbidila auranti. Nah ini seperti ini, ini serangannya mulai dari daun yang muda sampai pada buah. Nah, ini yang menjadi masalah kalau kita ada orang yang atau petani atau ikan celup itu bertanya pada atau membuat informasi itu biasanya serangan sudah melangkai batas, sehingga kadang-kadang pengendalian itu dirasa tidak berhasil, padahal keberadaan dari putus ini sebetulnya itu bisa kita monitor pada saat setelah panen. Ini kunci daripada pengendalian dari tempat ini. Nah, ini jenis-jenis putus yang lembut atau yang istilahnya lebih lunak dibandingkan dengan yang tadi. Itu ada besok lalu, kemudian ada awok lumi, kemudian ada fokus piredis, kemudian ada eseri aportasi, maupun unapis sitri. Nah, kalau Bapak-Ibu sekalian menemukan yang seperti ini, ini juga merupakan beberapa hama yang ada di celup. Tetapi bagian yang ini itu tidak munculnya itu tidak seserai kepada yang tadi. seperti yang yang berbentuk koma, kemudian yang bergula. Yang ini yang agak jarang. Kadang-kadang kalau kelembapan tinggi, baru putus di sini muncul. Nah, ini menyerang, jadi pengendalian lagi-lagi kalau kita ingin keberhasilan di buah, terutama karena kita nantinya yang kita akan hasilkan itu buah, berarti sebelum berbuah, kita harus dalam monitoring. Kemudian, kalau serangan parah, seperti di gambar tadi, itu memang harus kita pangkas. Kemudian, setelah itu kita bisa semprot pesticida, kimia, kemudian bisa juga kita gunakan musuh alami, baik itu predator maupun parasitoid. Kemudian, juga banyak beberapa petani kemarin juga pernah melaporkan, Pak, kok jeruk saya ada serangan jamur merah. Nah, jamur merah ini sebetulnya merupakan salah satu patogen serangga yang namanya asersonia. Ini juga perlu pemahaman bahwa kalau sudah serangan parah, biasanya patogen serangga ini baru muncul. Dan itu kadang-kadang dianggap sebagai jamur yang menyerang tanaman jeruk. Padahal sebetulnya dia itu sebagai patogen serangga yang menyerang putusisi. Kemudian, pengendalian kita bisa pakai organokospat, kemudian karbamat, dimetakropit, ataupun sekarang insetisida yang sudah banyak beredar yang berisi dua banah itu banyak yang bisa dipakai untuk mengendalikan serangga ini. Kemudian sama berikutnya itu trips, ini juga sama ini kurang istilahnya kalau di menyerang di tanaman jeruk pada buahnya, ini yang menjadi masalah karena buah yang ditimbulkan atau diperlihatkan juga seperti dikabar, yaitu gurih kusam sehingga kalau dilihat oleh mata itu kurang menarik, sehingga kalau pun mau beli itu juga kurang suka. Nah, ini dia menyerang tunas, kemudian menimbulkan bekasan bersifat permanen. Kemudian kalau pengendalian kita juga bisa indikkan dengan bahan antik, imidaclopit maupun abamektin. Kemudian kulapulian daun, nah ini biasanya menyerang pada tunas muda, kemudian ini kalau pada penggibitan ini hama ini memang paling membahayakan karena begitu serang daunnya habis benih maupun bibit jeluk itu sudah tidak terlihatan bagus. Kemudian daun akan terlihat mengerut dan tampak bekas kerekan seperti ada di gambar. Pengendalian monitoring terutama dilakukan pada permukaan bagian bawah. Nah, kalau sudah terserang biasanya jika di penggibitan ini memang harus pemotong daun maupun tunas yang serang karena sudah tidak bisa berkembang lagi daun maupun tunas. Kemudian ini memang kalau tidak diberikan insektif sistemik ini memang kurang mempan karena dia berada di jaringan tanaman yang dilapisi oleh lapisan lilih. Kemudian nama berikutnya yaitu penggerek buah. Ini sudah ke buah, ada penggerek buah kemudian nanti ada lalat buah maupun puru buah. Kalau penggerek buah seperti ini jadi yang Bapak-Ibu sekalian bisa lihat dia berbentuk larfanya berbentuk lalat kemudian ada gerekan seperti ini yang dikeluarkan. Kemudian seperti ini ini juga bisa menyebabkan kerusakan ini biasanya terutama pada jeruk manis jeruk pamelo. Tapi kemarin saya ke Medan sebelum ini itu kita temukan juga di siang sedang mulai suka citri pestis ini di jeruk siang. Fase kritis buah ini yaitu pada umur 2,5 bulan. Ini harus kita perhatikan kalau kita nanti tahu setiap fase kritis dari serangan OPT yang menyerang terutama ini hama itu akan kita mendalikan itu akan berhasil. Kemudian ini teknik pengendalian kita bisa juga kalau memberikan pengendalian secara kimia mungkin kurang berhasil kita juga sudah membangkan bahan repelan yaitu minyak aksiri kulit jeruk yang dia bisa mampu juga menekan serangan daripada ulat mengat ataupun ulat yang menyerang. Nah kemudian juga bisa dipasang light track itu trauma untuk merangkap imagonya. Nah ini memang pemasangannya kita pasang pada jam 5 sampai jam 7 malam itu biasanya lebih efektif dibandingkan kita pasang siang hari. Kemudian ini kalau lala buah larvanya ini berbentuk gelatung atau magot kemudian ciri buahnya juga seperti ini busuk tetapi tidak menimbulkan ini apa gerekan. kemudian laratnya juga seperti itu macam-macam karena mulai ada dari bakter seriapapayai umbrosus maupun lain-lain disini kita bisa lihat dari siklus hidupnya juga 18-20 hari yang paling berbahaya kalau dia menyerang pamilo atau curu besar ini bisa menyebabkan perubahan sampai 60% nah kemudian puru buah ini yang menyebabkan benjolan-benjolan seperti ini jadi mulai di jeruk manis dan pamilo maupun jeruk lemon ini seperti ini nah ini juga kalau kita mengendalikan dengan perangkap di malam hari ini cover atau mengatnya ini lebih banyak yang tertangkap dibandingkan kalau kita kadang-kadang memakai pesisida di siang hari ini cara-cara yang agak ramah lingkungan dengan kita menangkap mengatnya atau indutnya itu harapan kita bahwa dia tidak bisa bertelur banyak sehingga serangannya juga bisa ditekan sejati mungkin nah ini kalau di jeruk pamilo dari ketiga serangan hamam yang pada buah jadi mulai pemerik buah kemudian dalam buah umur buah ini kalau di pamilo ini umur dua setengah bulan itu sudah boleh kita lakukan pemberongsongan dan pembunusan ini untuk menginggali atau menekan mengat dewasa untuk meletakkan gelunya nah yang paling penting sebetulnya kalau ada serangan ketiga ini yang kemarin ada serangan bagaimana mengendalikan alat buah yang berhasil itu tingkat keberhasilan tujuh itu sebetulnya hasil penelitian kita begitu kita mengumpulkan buah-buah yang jatuh di sekitar tanaman setiap hari itu tingkat keberhasilannya minimal 70 persen sehingga yang 30 persen itu kita bisa nanti manajemen habitatnya dan bisa juga mungkin pakai inset kontak jadi dengan kita sanitasi kebun itu tingkat keberhasilan pengendalian sudah minimal 70 persen karena dengan kita mengumpulkan buah-buah busuk artinya kita juga akan memutus siklus hidup dari ketiga hal lain ini kemarin kami sudah kita pelajari dan kita bisa mengumpulkan 70 persen itu dengan kita mengumpulkan buah setiap hari itu tingkat kebesaran dalam pengendalian itu akan tinggi kemudian setelah itu nanti kita bisa gunakan juga perangkap perangkap bisa metode genol keulur atau protein maupun minyak nabati demikian juga bisa juga menggunakan light track ini untuk juga lagi-lagi menangkap lalat-lalat maupun mengenat yang dewasa di malam hari ini contoh contoh pengendalian mulai dari medan magetan kemudian di majaleka ini kalau di jeruk-jeruk pamelo jeruk ini sudah seperti dibahkan di Sumatera Utara itu mereka atau petani itu memakai jala padahal jala setinggi ini pun sebetulnya masih mampu bisa diterobos oleh lalat buah tetapi karena mereka tahu bahwa serangan lalat buah ini sangat berbahaya dan buah jeruk itu memang sama menguntungkan itu apapun dilakukan untuk mengendalikan lalat buah ini ini contoh teknik-teknik pengendalian yang datang oleh di Sumatera Utara nah kemudian ini perangkap E kemudian ada perangkap kuning berperangkat nah kemudian yang sebetulnya ini kalau tidak didukung dengan pengumpulan seperti ini yang di plastik sanitasi ini ini juga berhasilnya juga kurang bagus oleh karena itu kami menganjurkan bahkan mewajibkan kalau sudah mulai ada serangan lalat buah dan buah itu mulai ada yang jatuh itu kita kumpulkan kemudian kita kalau memang kita sulit untuk membuat lubang dan menanam kumpulkan saja taruh di plastik seperti ini nah ini nanti dalam jangka waktu satu minggu itu larpa-larpa itu keluar sudah dalam bentuk yang mati nah ini ini teknik yang bisa kita gunakan berapa larpa maupun ini yang yang sudah termasuk dalam plastik itu yang bisa ditekan nah kemudian hal yang terakhir ini kutu gompolan ini juga menyerang pada buah seperti ini tetapi menyerangnya biasanya pada saat-saat dimana pemangkasan kurang kemudian buah kurang dijarangi biasanya kutu-kutu ini cenderung menyerang ini contoh nah ini memang kurang kurang bagus atau kurang menarik kalau dilihat kemudian yang kedua dia bisa menimbulkan serangan kembun celaka ini nah ini monitoring OPT jeruk jadi kita monitoring OPT jeruk kita yang memang selama ini kurang atau tidak pernah diperhatikan dengan serius sebelumnya perangkat kuning ini sebagai alat monitoring alat-alat bantu bagaimana kita mengetahui di lahan jeruk kita itu ada seperti apa kemudian kita juga ada perangkat kuning yang berbasis data merah yang bisa istilahnya di setel berapa menit sekali difutuhkan sehingga kita dapat laporan dalam satu minggu misalnya kita ambil pagi, siang, sore apa saja yang menyerang tanaman jeruk kita itu tidak sudah bisa kita monitor kemudian yang yang terakhir itu juga aplikasi sistem pakar OPT jeruk ini juga sangat membantu di dalam kita memetakan kalau ini benar-benar aplikasi sistem pakar jeruk ini ini bisa terutama petugas-petugas menggunakan ini ini luar biasa karena disitu sudah dilengkapi dengan dimana kita pengamatan kemudian jam berapa nah ini akan menjadikan juga data yang bagus kalau ini dipakai bersama-sama oleh karena itu memang sistem pakar OPT tanaman jeruk ini ini memang kita syaratkan memang nanti banyak digunakan oleh petugas utamanya baru nanti kalau petani yang mau menggunakan mau menggunakan petugas ini kalau semuanya seluruh Indonesia itu bisa mengaplikasikan alat ini atau dengan HP ini ini semuanya juga akan kita bisa memonitor keberadaan hama di seluruh Indonesia itu akan gampang dan peta sebarangnya seperti apa ini ini sebuah alat-alat bantu monitoring yang kita gunakan untuk mengendalikan hama-hama tanaman jeruk ini juga ada jadwal monitoring juga kita sudah bisa buat ini juga akan menentukan misalkan pada fase tunas minggu ke-1 kemudian bunga kemudian buah bahkan sampai panet itu biasanya yang menyerang itu serangka apa ini sudah ada kita semuanya ini juga bisa dibuat atau dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di daerah masing-masing karena ini juga akan sesuai dengan daerah masing-masing tapi secara umum biasanya kalau bahasa tunas itu biasanya hal ini ini pasti sehingga kita bisa antisipasi kapan saat pengendalian yang paling pas nah ini contoh-contoh agen pengendali hayati dalam hal ini pesnat yang sudah kita kembangkan mulai dari biji mimba kemudian kulit jeruk kemudian ada bijara kembako paikan sisat dan bunga tisan ini semuanya sudah ada dan sudah kita aplikasikan untuk ini pertanian organik kemarin yang sudah diterangkan oleh pemadir sejujurnya ini kita pakai pada kebun organik kita bahan-bahan ini ini contohnya ini yang sudah siap dipakai ini salah satu juga pengelolaan habitat jadi dengan kita memanfaatkan apa ini tanaman perangkap dalam hari ini targetes erecta atau mungkin yang kalau di lain tempat mungkin bunga tayi ayam yang kuning ini juga salah satu yang menguntukkan kalau di musim penghujan dia sebagai perangkap nematoda tapi pada musim kemarau seperti ini ini sebagai rumah keduanya dari hamama utama yang ada di tanaman jeruk kemudian bagi kita untuk lingkungan kalau ini dikomunikasikan dengan teknik pengendalian yang lain itu juga akan sangat menguntungkan karena juga selain kebunnya juga cantik tetapi yang paling penting hamama di situ itu terperangkap oleh bunga ini ini contoh juga misalkan tadi bahan apit ini kemudian pesid jahatnya atau inseksiannya seperti ini ini ada beberapa nanti video yang bisa dilihat contoh seperti pengendalian rakuah expert system maupun BPA itu bisa kita lihat di youtube monggo nanti dilihat bagaimana kita cara-cara pengendaliannya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf kalau mungkin terlalu cepat tetapi harapan kami ini semua itu nantinya pada pertanyaan jeruk ini akan sangat dibutuhkan oleh petani segar begitu yang bisa saya sampaikan terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada Pak Oto yang telah menyajikan materinya dengan lunut baik Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini seperti sebelumnya kami membuka kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Ibu sekalian jadi ada penanya dari live zoom kemudian nanti ada satu sesi lagi dari chat zoom dan satu sesi lagi dari chat via youtube baik untuk yang pertama mungkin kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang bertanya langsung melalui live zoom namun Bapak Ibu sekalian mohon pengertiannya dari awal ada yang sudah raise hand lebih dari 10 orang mohon diturunkan dulu jadi kami akan buka kesempatan bertanya setelah semua menurunkan tangannya kemudian baru kami buka pertanyaan karena kalau semua angkat tangan mohon maaf kami tidak bisa melayani Bapak Ibu sekalian baik kami buka sesi pertanyaan pertama untuk tiga orang silakan Bapak Ibu sekalian yang bertanya mengangkat tangan tidak muncul sebentar sebentar baik kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Karmini silakan Ibu dari mana disebutkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami saya dari Kabupaten Terenggale saya kebetulan penyuluh pertanian lapangan dari Kabupaten Terenggale yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah kebetulan dalam waktu lima hari ini saya menanam beruk berlabel dibina dari balik jestro apa ya paretasnya kepro kepro apa gitu labelnya biru bu lima hari saya tanam itu kok di daunnya itu sudah ada muncul ulat bundeknya seperti itu itu pengendaliannya seperti apa terus untuk yang kedua kalinya kalau seandainya saya menggunakan pesticida nabati biar organik hasilnya nanti itu kapan waktu yang tepat saya harus mengaplikasikan waktunya itu apakah pagi siang atau sore terus dosisnya berapa bolehkah nambah satu lagi ya terus untuk yang ketiga kebetulan di tegak di ladang itu sudah punya jeruk lokal buahnya itu buahnya tapi rasanya itu masam terus itu istilahnya biar membuat jeruk lokal saya itu manis itu jeruk lokal gak tahu istilahnya dari dulu itu turun-temurun seperti itu bagaimana harus saya kasih apa biar dia itu bisa manis terima kasih atas kesempatan yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bu Karmini ditahan dulu saya beri kesempatan yang kedua kepada Bapak Andri Imam Saputra silahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam perkenalkan nama saya Andri Imam Saputra kebetulan saya pengawas berdini tanaman Bu di Provinsi Sumatera Barat yang ingin saya tanyakan tadi mungkin belum dijelaskan mengenai pecah buah atau cracking yang sering kita temui pada tanaman jeruk Bu itu biasanya disebabkan oleh hama apa dan bagaimana pengendaliannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Andri Imam dari Sumatera Barat kesempatan yang ketiga kami berikan kepada Bapak Pangge Rizky Prasio silahkan Pak halo silahkan Pak disampaikan Halo Pak Pangge masih bisa melanjutkan pertanyaannya halo masih bisa dengar suara saya tadi sempat terdengar suara sebentar Pak Pangge mohon maaf tidak ada respon lebih lanjut kami lanjutkan kesempatan kami berikan kepada Ibu Wahidatun Jamalia silahkan Ibu terima kasih halo ya halo Ibu silahkan ini Ibu yang akan kami tanyakan untuk pengendalian kutu loncat sebagai vektor CVPD apakah bisa dengan tanaman perangkap kalau bisa tanamannya itu jenisnya apa saja begitu ya baik terima kasih Ibu jadi Bapak Ibu sekalian tiga pertanyaan sudah disampaikan via Zedzul kesempatan kami berikan kepada Pak Uto sebagai narasumber untuk menanggapi ketiga pertanyaan silahkan Pak Uto terima kasih Ibu moderator jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini jadi mungkin tadi ada juga beberapa peserai menanyakan kemarin organik kemudian sekarang kok ini ini kemarin memang penjelasan memang khusus kalau kita ingin berkebun secara organik kemudian kalau yang saya sekarang jelaskan ini ini biarnya yang umum dilakukan oleh petani jadi ini mohon dipahami bersama bahwa masing-masing dari narasumber kemarin itu menyampaikan yang seperti itu kemudian pertanyaan yang dari Terenggalek Bukarmini tadi jadi umur lima hari kok sudah terserang oleh ulat nah ini tadi juga saya jelaskan bahwa memang tanaman jeruk begitu ditanam ada tunas pasti ama-ama tadi mesti muncul itu sebelumnya nanti juga bisa dilihat di slide yang di terakhir tadi bahwa ada wasa seperti itu misalnya ada ulat kemudian dikendalikan apa biasanya kita pakai sipermetrin ataupun dimetowat banyak timen itu sudah bisa langsung mati jadi gampang kalau ulat itu ulat papilio itu yang ulat hijau itu kemudian kalau organik intinya kalau kita ingin mengendalikan bahan-bahan organik sebaik mungkin bisa dilakukan pagi hari lainnya erti berarti kondisinin kemudian masa aktif daripada serangga-serangga yang tadi lapang itu memang pada pagi hari kemudian jenisnya macam-macam jadi nanti sebelumnya ada contoh tadi kalau kita misalkan putuh-putuhan itu pakai kita bisa pakai mimba pakai seri wangi Mungkin pakai paitan, itu juga bisa Dosisnya berapa, itu macam-macam Contoh kalau mimba, 5-10 cc per liter air Ini salah satu contoh kalau kita ingin mengendalikan sejarah napati Tapi intinya, kimia maupun organik Itu kita bisa mengendalikan dengan waktu Paling baik itu sebelum jam 10 pagi Itu paling efektif di dalam mengendalikan suatu hama Oleh karena itu, ini memang perlu diperhatikan Karena apa? Petani-petani kita tahu, kadang-kadang jam 10 masih nyemprot Sebetulnya tidak masalah Tetapi sebetulnya banyak bahan aktifnya yang sudah memuap Karena rata-rata bahan pembawa dari Insektisida yang ada dikemasan Itu semuanya mudah menguap Kemudian, itu kemudian Bagaimana misalkan tadi ada sedikit yang jeruk manis Sebetulnya ini bukan tipe ini Sebetulnya kalau untuk jeruk manis Itu kita sebelumnya bisa Kita gunakan pupuk K dalam hari ini Ada yang NG, kemudian K dan NG Jadi K-nya itu perbandingan 2 Banding 1 Itu juga bisa Kemudian juga ada pupuk KU3 Macem-macem Ini saya juga tidak tahu manisnya seperti apa Karena petanya selalu singkat Tapi intinya ada teknologi sebetulnya Yang bisa untuk memaniskan buah dan kapan Kemudian Pertanyaannya yang dari Pak Andrik Sumbar tadi Untuk pecah buah Nah pecah buah ini macam-macam Pak Kalau diterigas itu tidak disebabkan oleh buah Eh maaf Tidak disebabkan oleh hama Tetapi kadang-kadang disebabkan oleh kondisi Jadi contoh kemarin karena Contoh ada pengairan yang mendadak Itu juga bisa memecahkan buah Contoh juga Kalau kita melihat di buah semangka Itu kalau tahu-tahu setelah musim Kemudian kemarin udah ada pengairan Itu pecah Nah itu seperti itu Pak Nah ini saya juga belum jelas tadi Di buah apa yang menyebabkan pecah Tetapi kalau diterigas Itu biasanya memang ada sifat fisik Tetapi kalau pecahnya itu Di dalam satu pohon itu Tiga atau kurang dari sepuluh persen Itu berarti fisiologis Pak Jadi bukan disebabkan oleh hama Kemudian pertanyaan yang dari Yang terakhir Bu Dunga Eda tadi Untuk tanaman perangkat Kita bisa menggunakan Muraya Tau muraya bu Atau kemuning Nah ini kemuning ini Biasanya sebagai Tanaman perangkat Itu bisa juga Ditanam di pinggir-pinggir Karena muraya itu juga Termasuk tanaman Dalam golongan rotasi Atau jeruk Yang bisa digunakan Untuk merangkap Kutulonca jeruk Namanya muraya Atau kalau ini kemuning Biasanya kemuning Kalau di Di kita Di Jawa Timur Banyak bisa dikembangkan di Di daerah-daerah dekat Pemakaman itu biasanya banyak Kalau di Batu sini Ini memang Dibudidayakan Bahkan Dijual Mungkin itu Bu moderator Baik terima kasih Narasumber yang telah memberikan Penjelasannya kepada Masing-masing penanya Untuk sesi kedua Saya berikan kesempatan Kepada Penanya melalui Zoom chat Untuk pertanyaan pertama Dari 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 Bapak Sainal Mustafa Pertanyaannya Pengendalian alat buah jeruk Dengan Eugenol Katanya malah Mengundang alat buah Yang lain Mohon penjelasannya Kemudian Untuk pertanyaan yang kedua Dari Bapak atau Ibu Wina BJS 0083 Tanaman jeruk nipis saya Terserang hama Sama dengan serangan penggerek buah Tapi buahnya kuning Dan rontok ketika Masih kecil Apakah benar Itu karena Hama penggerek buah Atau Bagaimana Mohon penjelasannya Kemudian Satu lagi Berapa banyak Untuk monitoring Berapa banyak perangkap kuning Diletakkan pada Kebun jeruk Kalau luasan Satu hektare Dimana Kita dapatkan Perangkap kuning tersebut Apakah ada Yang menjualnya Jadi itu Tiga pertanyaan Terpilih Dari Zoom Chat Silakan Pak Untuk menangkapinya Terima kasih Bu moderator Jadi pada pertanyaan Pertama Masalah Pengendalian Buah Menggunakan ME Pada kuncinya Pak Kalau kita Melakukan pengendalian Secara bersama-sama Dan Serempat Itu tidak Mengundang Ini yang menjadi Masalah Kalau ME Atau M Metil Eugenol Itu kita pasang Di kebun kita sendiri Itu sama juga Kita ini bunuh diri Karena apa Lelat buah Yang Ada di Tetangga kita Itu akhirnya Ke kami Atau ke kebun Bapak Oleh karena itu Aplikasi Pemasangan Perangkat Lelat buah Dalam hal ini Metil Eugenol Itu memang Harus dilakukan Secara Serempat Dan Harus Dilakukan Di luar Kebun Atau Di padar Jadi padar Terluar Dari Kebun Bapak Ini pertanyaannya Berapa jumlahnya Nah ini Antara Sepuluh Sampai Empat belas Sudah cukup Dengan Radius Per Seratus Meter Persegi Eh Seratus Meter Itu ada Satu Perangkat Lelat buah Eh maaf Perangkat kuning Itu juga bisa Mau maaf Demikian juga Sama Dengan Perangkat kuning Perangkat kuning pun Tadi itu juga Antara Sepuluh Sampai Empat belas Buah Itu sudah cukup Dilakukan Di Kebun kita Per Hektarnya Yang menjadi Masalah tadi Kembali ke pertanyaan Yang Sebelumnya Sebaiknya Kalau kita Menggunakan Metil EG0 Itu kita Lakukan Serepak Dan Diletakkan Di luar Kebun Itu Kemudian Pertanyaan Bu Wina Masalah Jeruk nipis Itu tadi Yang dijelaskan Yaitu Terserang oleh Puluh buah Itu Itu Biasanya Hama tersebut Sudah menyerang Mulai pada Saat berbunga Nah Oleh karena itu Kalau ingin Tidak Menggunakan Besidak Taruhlah Disitu Perangkat Light track Jadi Perangkat Lampu Itu Efektif sekali Untuk Mengendalikan Puruh buah Dan Pemasangannya Dilakukan Pada saat Pukul 5 Sampai jam 7 Itu efektif Nanti Bapak Ataupun Ibu sekalian Yang menggunakan Light track Itu Yang dipasang Di tanaman jeruk Bisa dilihat Paginya Karena disitu Light track Kemudian kita Tempatkan Disini ada Wadah Atau waspom Yang berisi air Ada Sabunnya Sedikit Berapa Banyak Yang tertangkap Setiap Malamnya Ini Ini Paling mudah Karena Kalau kita Berikan Pesida Dalam Insek Sida Takutnya Itu Nanti Masuk Residu Buah Karena Nipis Ini kan Setiap Mungkin Kalau disini Dua hari Sampai Tiga hari Sekali Kan jadi Dipanem Jadi itu Bu Moderator Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Pak Oto Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Yang bertanya Mendapat Jawaban Yang memuaskan Untuk Kesempatan Yang ketiga Kami berikan Kepada Penanya Melalui Chat Youtube Untuk Pertanyaan Pertama Dari Bapak Atau Ibu Resa Dias Salah Satu Pengendalian Tungo Dengan Mengetahui Cara Penyebabnya Dulu Nah Bagaimana Penyebaran Tungo Pada Umumnya Kemudian Pertanyaan Kedua Dari Ibu Erna Suryani Cara Pengendalian Kutu Sisik Pada Tanaman Jeruk Apakah Pengendalian Kutu Sisik Dapat Dilakukan Dengan Kultur Teknis Kemudian Obat Mungkin Yang dimaksud Ini Obat Atau Pestisida Yang Diberikan Secara Kimia Untuk Mengendalikan Kutu Sisik Itu Apa Pertanyaan Kedua Kemudian Pertanyaan Ketiga Pertanyaan Ketiga Mohon Dijelaskan Dari Pak Syafri Edy Mohon Pak Narasumber Dijelaskan Tanaman Perangkap Untuk Pengendalian Hama Kutu Daun Tanaman Apa Saja Terima Kasih Terima Kasih Pertanyaan Pertama Masalah Tungo Bagaimana Menentu Penyebaran Tungo Nah Kita Harus Tahu Masa Fasal Kritis Dari Serangan Tungo Tadi Jadi Yang Saya Jelaskan Tadi Di Slide Bahwa Ada Tungo Merah Kemudian Ada Tungo Karat Kemudian Ada Tungo Perak Nah Kalau Tungo Perak Fasal Kritis Pada Tunas Muda Berarti Kita Monitornya Itu Mulai Dari Tunas Muda Sudah Mulai Kita Amati Kemudian Kalau Kita Perdaun Sudah Kita Hitung Ada 10 Sampai 20 Ekor Nah Itu Sudah Kita Kendalikan Dengan Akaris Demikian Juga Nanti Pada Tungo Merah Tungo Merah Ini Biasanya Paling Suka Pada Daun Yang Sudah Berumur Agak Tua Atau 40 Hari Kemudian Menjelang Berbuah Nah Ini Menjelang Berbunga Maupun Berbuah Nah Ini Pan Disukai Nah Ini Kita Harus Tahu Monitoring Begitu Pada Saat Ini Kita Temukan Tungo Di Daunnya Ada 20 Ekor Nah Ini Sudah Tungo 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 Karajeruk Tungo Terhadap Buah Oleh Karena Itu Buah Umur 2,5 Bulan Nah Ini Sudah Kita Monitor Jadi Untuk Mengetahui Kita Penyebaran Daripada Tungo Ini Ini Kita Berpad Berpad Dauman Pada Fase Kritis Atau Penelogi Tanamannya Itu Sendiri Jadi Tungo Tadi Saya Jelaskan Lagi Bahwa Tungo Merah Mungkin Di Kunjung Nadi Tungahnya Kemudian Tungo Merah Di Daun Sampai Menjelang Buah Demikian Juga Di Tungo Karajeruk Ini Karena Yang Paling Membahayakan Itu Di Buahnya Berarti Sebelum Berbuah Ataupun Buah Sudah Umur 2,5 Bulan Itu Harus Kita Monitoring Agar Penampilan Dari Buah Jeruk Kita Itu Bisa Mulus Tidak Pusat Ini Pertanyaan Yang Pertama Kemudian Dari Buena Tadi Untuk Kultur Teknik Untuk Pengendalian Kultus Sisi Jadi Jadi Sebenarnya Kultus Sisi Ini Kalau Kita Sudah Parah Itu Biasanya Baru Terlihat Nah Kalau Sudah Parah Seperti Pada Yang Dari Tadi Bu Kami Sebenarnya Sudah Ada Pengendalian Yang Sedikit Boleh Digatakan Nasional Dan Lama Lingkungan Pertama Kalau Sudah Serangannya Sudah Seperti Itu Parah Seperti Yang Dari Bambar Tadi Itu Kami Biasanya Tanaman Itu Istilahnya Kita Cuci Kita Cuci Itu Dengan Air Saja Air Yang Bertekanan Tinggi Dengan Menggunakan Alat Semprot Hanya Air Saja Kita Semprotkan Dengan Jara Antara 7-10 Senti Itu Nanti Biasanya Kutu Loncat Kutu Sisinya Meloncat Nah Setelah Itu Baru Kita Menggunakan Insek Sida Ini Akan Efektif Dibandingkan Dengan Kita Langsung Menggunakan Insek Sida Bimia Karena Kutu Sisi Ini Mempunyai Lapisan Lirin Yang Kadang-kadang Kalau Kita Tidak Pakai Yang Sistemik Itu Kadang-kadang Kurang Mempan Atau Kurang Manjur Nah Monitoring Yang Paling Bagus Cerangan Kutu Sisi Ini Yaitu Lalu Dilapam Pada Saat Buah Biasanya Kalau Pada Tanaman Jeruk Yang Mulai Berproduksi Itu Setelah Panen Nah Pergantian Dari Fase Panen Mau Menjelang Tunas Kemudian Menggunakan Bunga Inilah Saat-saat Yang Paling Disukai Oleh Putih Putih Sisi Karena Nanti Dia Bisa Berkembang Bagus Atau Tidak Hubungannya Dengan Adanya Muncul Tunas Baru Maupun Yang Lain Seperti Ini Kemudian Kalau Pesida Yang Bisa Digunakan Untuk Mengendalikan Ini Banyak Sebetulnya Kita Bisa Pakai Dmitoat Nah Kalau Udah Serangannya Parah Bisa Kita Lakukan Dmitoat Kemudian Dengan Interval Parah Itu Dalam Satu Minggu Dua Kali Nah Setelah Itu Nanti Baru Kita Bisa Interval Bisa Satu Minggu Bahkan Sepuluh Hari Sekali Kemudian Yang Terakhir Pertanyaan Dari Pak Edy Macam Macam Tanaman Perangkap Putu Daun Yang Salah Satunya Pak Itu Tadi Sebeli Kita Dajakan Tadi Bunga Tayayam Itu Yang Paling Disukai Beberapa Macam Jadi Kalau Di Bunganya Pak Itu Disitu Tungo Masuk Kemudian Putu-putuan Masuk Kemudian Disitu Juga Ada Predator Daripada Tungo Maupun Trix Itu Ada Disitu Jadi Intinya Tanaman Tanaman Perangkap Dari Golongan Bunga Yang Digunakan Untuk Memerangkap Putu-putuan Itu Yang Cari Tanaman Yang Berbunga Jadi Intinya Salah Satunya Tadi Contoh Bunga Tayayam Macam-macam Pak Yang Kita Gunakan Tetapi Yang Paling Efektif Dari Segala Macam-macam Hama Yang Kita Temukan Di Tanaman Jeruk Itu Kelompok Dari Denikir Ataupun Tadi Muraya Panikulata Kemudian itu Bu Susi Baik Terima kasih Kepada Narasumber Yang Telah Memberikan Tanggapannya Berupa Yang Sudah Memberikan Tanggapannya Bapak Ibu Sekalian Ketiga Ketiga Sesi Sudah Berlangsung Tetapi Ini Masih Ada Waktu Sekitar 20 Menit Kedepan Kami Berikan Kesempatan Lagi Untuk Bapak Ibu Sekalian Untuk Bertanya Karena Memang Pesan Dari Panitia Pengalaman Beberapa Hari Kami Bimtech Untuk Bimtech Selanjutnya Lebih Banyak Dialokasikan Waktu Untuk Tanya Jawab Jadi Benar-benar Media Bimtech Online Ini Akan Efektif Untuk Menjadi Sarana Pembelajaran Sharing Tukar Informasi Dan Sebagainya Bagi Kita Sekalian Jadi Mari Kita Manfaatkan Waktu Yang Masih Tersisa Ini Saya Akan Memilih Salah Satu Pertanyaan Mungkin Ini Satu-satu Karena Spontan Jadi Ini Dari Chat Zoom Ada Pertanyaan Bagaimana Cara Pemberian Beralang Untuk Pengendalian Tumang Dari Ibu Niputu Sutami Silahkan Dijawab Dulu Pak Oto Sambil Kami Mencari Pertanyaan Yang relevan Lagi Nanti Selanjutnya Akan Kami Sampaikan Jadi Untuk Mengendalikan Tumor Dengan Belerang Itu Cukup Kita Mencari Belerang Yang Sudah Jadi Ditubuh Dalam hal ini Ada Beberapa Macem Tapi Intinya Disitu Bahwa Kandungan Belerangnya Ada Sekitar 80% Merah Datangnya Macem-macem Kami tidak bisa menyebutkan Tapi Di Tuku Pertanian Itu Banyak Kemudian Disitu Sudah Ada Cara Memakainya Kemudian Per liternya Berapa Konsentrasinya Itu Dari 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 Belerang Sendiri Selain Sebagai Pengendali Tumor Ini Ini Juga Sebagai Penambah Unsur Dalam hal ini S Itu Sisi Baik Pak Uto Terima kasih Yang telah Memberikan Jawabannya Ada Satu lagi Ini Pertanyaan Dari Chat Zoom Yang Mungkin Perlu Dijelaskan Oleh Pak Uto Maaf Bukan dari Chat Zoom Karena Tadi Sudah Dari Chat Zoom Sekarang Yang Dari Chat Youtube Dari Ibu Sumini Iwan Apakah Selain Jamur Bavaria Dan Metarisium Trichoderma Juga Bisa Untuk Pengendalian Hayati Dan Apakah Selain Dari Golongan Jamur Pengendalian Dari Golongan Bakteri Tidak Bisa Dilakukan Misalnya Dengan Basilus Dan Sebagainya Terima kasih Pak Uto Oke Jadi Apa yang Ibu Sebutkan Jadi Bisa Jadi Bisa Kita Terbantung Dari Jasad Yang Kita Mendalikan Contoh Disini Kita Pun Ada Teman-teman Dari Mungkin Kalau Nanti Yang Penyakit Besok Bisa Bisa Disampaikan Tetapi Kalau Untuk Hama Kita Contoh Intumopatogin Intumopatogin Yang ada Itu bisa Contohnya Tadi itu Ada Metarisium Ada Biberia Kemudian Ada Acersonia Itu Yang Memang Dia Benar-benar Intumopatogin Jadi Patogin Yang Menyerang Serangga Nah Kalau Nanti Untuk Pengendalian Penyakit Mungkin Besok Ada Teman Yang Tentara Sumber Yang Menyampaikan Juga Sendiri Kalau Untuk Penyakit Untuk Bahan-bahan Hayati Apapun Biologi Yang Bisa Dikendalikan Macem-macem Itu Baik Ada Bakteri Jamur Sendiri Juga Ada Jadi Kalau Di Hama Itu Salah Satunya Tadi Kalau Di Tumor Itu Ada Sendiri Kemudian Kalau Dikutu Daun Kemudian Ada Dikutu Loncat Seperti Gambar Tadi Itu Yang Bisa Kita Banyak Temukan Contoh Hirsutela Hirsutela Citriformis Itu Kita Temukan Dia Bisa Menyerang Golongan Komuteran Yang Salah Satunya Itu Kutu-kutuan Atau Kutu Loncat Mungkin Itu Bu Susi Baik Pak Uto Terima Kasih Penjelasannya Ini Saya Ambil Lagi Mohon Maaf Ada Pertanyaan Dari Zoom Chat Lagi Yang Dari Live Zoom Mohon Menunggu Masih Ada Waktu Kebetulan Ini Ada Dua Pertanyaan Yang Agak Mirip Mirip Jadi Tadi Ada Yang Menanyakan Tentang Kutu Dompolan Belum Dibahas Disini Dan Ini Ada Pertanyaan Tentang Kutu Dompolan Jadi Kutu Dompolan Atau Kutu Putih Yang Banyak Menyerang Batang Dan Daun Untuk Lebih Jelasnya Saya Pakai Apa Untuk Pengendalian Kalau Dengan Pestisida Pestisida Apa Atau Kalau Pengendalian Secara Organik Bisa Menggunakan Apa Itu Pertanyaan Dari Ini Getut Lanjutannya Tidak Tidak Terlihat Silahkan Pak Itu Terima kasih Putu Dompolan Jadi Putu Dompolan Pada Prinsipnya Itu Satu Kalau Kita Kultur Teknis Kalau Kita Menjarangi Kemudian Pemangkasan Cabang Itu Dilakukan Dengan Baik Biasanya Putu Putu Ini Tidak Muncul Nah Kemunculannya Itu Memang Pada Kondisi Di mana Kondisi Tanaman Kita Itu Lembab Ini Cocok Untuk Perkembangan Dari Putu Ini Nah Kalau Putu Ini Dikendalikan Sebetulnya Karena Memang Dia Banyak Sekali Tubuhnya Itu Ditutupi Oleh Liling Memang Kita Harus Cari Bahan-Bahan Aktif Atau Mungkin Insetida Yang Agak Seleksi Selektif Contoh Tadi Kalau Kita Menggunakan Abamektin Ini Juga Lebih Memang Dibandingkan Dengan Sipermetrin Nah Kemudian Juga Bisa Dimidapropri Ini Untuk Menendalikan Putu Ini Bahkan Tiamektoxan Jadi Ban Aktifnya Tiamektoxan Itu Juga Paling Cocok Digunakan Untuk Mengendalikan Putu Putu Ini Nah Kemudian Kalau Untuk Nabati Kemarin Kami juga Mencoba Menggunakan Asap Cair Itu Juga Bisa Digunakan Untuk Mengendalikan Putu Ini Demikian Juga Kalau Putu Ini Kita Gunakan Mimba Tetapi Yang Disemprotan Ini Juga Tapi Memang Tidak Se Efektif Tidak Se Ampuh Kimia Tetapi Kalau Untuk Organik Kita Bisa Digunakan Tadi Asap Cair Kemudian Juga Kemarin Minyak Serai Minyak Serai Ini Yang Agak Agak Kemarin Buka Baru Jadi Tetapi Kalau Kita Menggunakan Nabati Itu Memang Intervalnya Itu Agak Pedek Dan Agak Sering Tetapi Kalau Insek Sida Kimia Ini Kita Memang Intervalnya Nanti Bisa Satu Minggu Sekali Itu Itu Bu Cusi Mohon Waktu Lagi Untuk Saya Berikan Kesempatan Penanya Dari Chat Zoom Karena Setelah Saya Baca Chatnya Ada Banyak Sekali Pertanyaan Yang Serupa Tentang Pengendalian Lalat Buah Pak Oto Jadi Ada Yang Dari Sumatera Utara Kemudian Dari Daerah Lain Juga Yang Sepertinya Banyak Menanyakan Tentang Lalat Buah Ini Mungkin Akan Jadi Jawaban Untuk Banyak Orang Karena Pertanyaannya Selada Ini Saya Ambil Satu Nama Saja Yang Mewakili Dari Ibu Irma Kalista Yang Masih Ada Hubung Dengan Penaya Penaya Yang Lain Jadi Petani Sudah Melakukan Pengendalian Lalat Buah Ini Petani Sudah Melakukan Pengumpulan Buah Bubur Pada Jeruk Namun Dalam Waktu Kurang Dari Satu Minggu Sudah Banyak Lagi Buah Bubur Kembali Yang Berjatuhan Sementara Perangkap Yellow Trap Dan Metil Egenol Telah Digunakan Kira-kira Hal Apa Yang Mempengaruhi Hal Tersebut Dan Mungkin Ini Perlu Diberikan Solusinya Itu Pak Oto Rangkuman Dari Beberapa Pertanyaan Tentang Langat Buah Silahkan Pak Terima kasih Bu Susi Tadi Pada Slide Pengendalian Lat Buah Itu Sudah Kami Contohkan Bahkan Nanti Mungkin Bapak Dan Ibu Sekalian Di Sini Bisa Membuka Youtube Kami Bali Destro Di Bali Destro Indonesia Bagaimana Teknologi Mengendalikan Alat Buah Dan Juga Sudah Saya Terangkan Tadi Bahwa Tingkat Keberhasilan Itu Tergantung Dari Kebersamaan Kita Untuk Mengumpulkan Buah-buah Busuk Dan Sudah Saya Hitung Juga Dalam Observasi Bahwa Tingkat Keberhasilan Itu Bisa Mencapai 70% Kalau Itu Dilakukan Berbasis Kawasan Contoh Kami Kemarin Melakukan Pengendalian Lalat Buah Di Jeruk Pamelo Di Magetan Itu Kami Basisnya Itu Kabupaten Ada Empat Kecamatan Yang Dalam Satu Harinya Misalkan Kita Anggup Saja Buat Apa Ya Kesepakatan Mungkin Melalui Dinas Pertanian Atau Mungkin Kalau Kami Kemarin Sampai Kebupati Ada Satu Surah Yang Setiap Hari Jumat Itu Semuanya Harus Mengumpulkan Data Bagaimana Pembersihan Masing-masing Buah Yang Busuk Setiap Hari Jadi Intinya Bahwa Tingkat Keberhasilan Buah Terutama Di Sumatera Utara Yang Kami Juga Melakukan Kejajan Di Sana Kalau Itu Tidak Dilakukan Serempak Bapak Bapak Atau Ibu Hanya Mengumpulkan Di Kebun Kebun Sendiri Itu Sama Juga Tingkat Keberhasilannya Kurang Jadi Disini Intinya Sanitasi Kebun Di Dalam Hal ini Mengumpulkan Buah-buah Busuk Kemudian Dibakar Dimasukkan Dalam Pantong Plastik Maupun Nanti Dibenam Itu Sebetulnya Yang Menentukan Keberhasilan Kita Sekali Lagi Kebersamaan Kalau Kita Kebersamaan Kita Hanya Satu Hektar Itu Namanya Bukan Kebersamaan Bahkan Kemarin Kami Contoh Di Sumatera Utara Dengan Dinas Pertanian Kemudian Dengan BWTP Kami Meminta Sepertinya Itu Mungkin Ada Surat Surat Sakti Dari Bupati Misalkan Atau Gubernur Yang Misalkan Setiap Hari Harus Mengumpulkan Buah-buah Setengah Jam Sampai Satu Jam Setiap Hari Nanti Selama Satu Bulan Akhirnya Nanti Akan Bisa Karena Kenapa Sampai Satu Bulan Karena Fase Siklus Hidupnya Itu Nanti Lala Buah Yang Sudah Jatuh Kita Perkirakan Umur 5-28 Hari Ini Ada Nah Itu Kalau Kita Kumpulkan Kemudian Kita Masukan Plastik Atau Ini Ini Dia Juga Tidak 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 Berhasil Dengan Baik Pengendalian Itu Terima kasih Kepada Narasumber Masih Ada Sedikit Waktu Lagi Dan Ini Ada Satu Pertanyaan Yang Beda Dengan Yang Lain Mungkin Kalau Yang Lain Pengendalian Secara Umum Mungkin Nanti Mohon Maaf Kepada Bapak Ibu Kalian Kami Akan Berikan Jawabannya Bia Komunikasi Lebih Lanjut Tetapi Jangan Khuatir Pertanyaan Bapak Ibu Akan Insya Allah Terjawab Semuanya Ini Ada Pertanyaan Yang Beda Pak Uto Jadi Tadi Pak Uto Menjelaskan Tentang BPA Ini Ada Yang Menanyakan Bagaimana Cara Kerja Dari BPA Mohon Pak Uto Dijawab Dari Ibu Wahid Datun Jamaliah Sebentar Saya Lihatlah Dike Nah Terima Tidak Tidak Dik Tidak 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 Nah ini Cara kerja Dari Alat ini, ini seperti ini Jadi alat ini Itu sekali pencet Ini sudah bisa mengeluarkan media Seperti ini, yang dulunya Kita itu Sebelumnya itu pakai sabutan seperti ini Nah kemudian Cara kerjanya Di slide yang berikutnya, ini setiap alat yang sudah kita temukan Nah ini Di sini sudah ada Alat ukurnya Jadi istilahnya Ada Volume Misalkan di sini, lingkar batang berapa Pestisida yang keluar berapa Itu sudah bisa kita setel di sini Nah kemudian Pestisida yang kita bawa Tidak perlu berat-berat Seperti Pakai tangki Nah cukup Di sini, jadi misalkan ini barang tipnya Kita masukkan aja di sini Kalau ini Ini Bisa Seperti ini Jadi ini sekali pencet Kemudian keluarnya seperti ini Nah kemudian cara kerjanya Karena ini sistemik Itu dia langsung nanti satu sampai dua jam Itu dia akan mau masuk ke dalam jaringan tanaman Sampai masuk ke dalam jaringan tanaman Nah itu nanti indikatornya Pestisida atau insektisida sistemik yang kita berikan Kalau itu efektif Itu biasanya satu sampai dua jam Itu banyak Hama-hama Terutama putu-putuan yang menusuk mengisap Itu pada jatuh Itu nanti atau merambat Itu indikator Kalau cara kerja dari Alat ini berfungsi Maupun Bahan aktif yang kita berikan Efektif Ini itu Bu Susi Baik Pak Utu Bapak-Ibu sekalian Mungkin Waktu Sudah habis Untuk sesi tanya-jawab Sebenarnya Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Dan pertanyaannya sangat menarik Terima kasih Bapak-Ibu semua Yang telah mengikuti acara ini Dan memberikan respon yang sangat banyak Tetapi mohon maaf Karena waktu mungkin kami akan menjawabnya Ke Bapak-Ibu sekalian Nanti setelah sesi ini selesai Baik Bapak-Ibu sekalian Jadi seperti hari-hari sebelumnya Bimtech Rangkaian Bimtech Bali Gestro Setiap hari akan memberikan Hadiah kepada peserta Bimtech Yang telah aktif mengikuti Kemudian pada sesi kali ini Pada sesi hama penyakit Ada tambahan Hadiah Jadi kalau kemarin Satu buku diberikan Untuk peserta Bimtech semuanya Hari ini ada Tiga buku Jadi satu buku Indohids Yang berisi tentang Sumber daya genetik tanaman buah Subtropica Potential Kemudian ada Dua buku Panduan teknis Pengenalan dan pengenalian Hama penyakit tanaman jeruk Nah Kali ini di sesi hama ada dua Dan besok di sesi penyakit Ada tambahan dua lagi seperti ini Mudah-mudahan Bapak Ibu semua Masih Setia Jadi untuk Buku yang pertama Mungkin Ini dulu Panduan teknis Pengenalan dan pengendalian Hama dan penyakit tanaman jeruk Akan saya berikan kuis Untuk yang pertama Kesempatan kami berikan Kepada Peserta yang mengikuti Via Youtube Jadi Pertanyaannya Nanti Yang memenangkan buku ini Adalah yang menjawab Paling cepat Dan tepat Dari pertanyaan yang saya sampaikan Pertanyaannya adalah Yang pertama Apa kunci keberhasilan Dari suatu pengendalian hama Kunci umum Saya kira tadi sudah dijelaskan Sama Pak Oto Mudah-mudahan Bapak Ibu Perhatikan Silahkan dijawab Di chat Youtube Pak Oto Mungkin Bisa dipilih Dari sekian banyak peserta Yang sudah mengirimkan Jawaban dengan Cepat dan tepat Silahkan Panditia dibantu Pak Oto Untuk memilih jawabannya Pertanyaannya Bu Susi Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah Iya Iya Ya Bapak Kok ini sudah lari jauh Baik Bapak Ibu Ini Sudah ada Peserta yang menjawab Cepat dan tepat Atas nama Bapak Abdul Kodratuloh Selamat kepada Bapak Abdul Kodratuloh Telah mendapatkan Hadiah kuis dari Panitia Bintek Nanti silahkan Bapak Menghubungi Kontak panitia yang sudah ada di Yang sudah ada di Pengumuman-pengumuman Yang ada di Medsok yang sudah dikirimkan sebelumnya Baik Bapak Ibu Untuk yang kedua Kuis akan saya Sampaikan lagi Untuk peserta dari Zoom live Panitia sudah siap Jadi mohon Tidak mengangkat tangan dulu Pertanyaannya Adalah Apa nama serangga Yang menjadi Vector penyakit CVPD Atau Wang Lombing Silahkan dijawab Bapak Ibu sekalian Mohon Panitia dibantu Untuk Pengangkat tangan pertama Yang melampirkan di pinggir Tadi Yang melampirkan di pinggir Yang baik Bukan dicatat Yang baik Baik akan saya pilih Yang memberikan jawaban Melalui Raisen Saya berikan kepada Saudara Anisharo Silahkan dijawab Penyebab penyakit Dari Penyakit CVPD Atau Citrus Vendrome Degeneration Yaitu Kutuloncat Dengan nama latin Diaporinacitri Baik Terima kasih Benar Benar ya Pak Uto ya Betul Jadi Betul jawabannya Nama latinnya itu Jika hanya Kutuloncat saja Ini banyak tadi yang menjawab Kutuloncat Kutuloncat kan banyak Tapi ini Ibu-ibu tadi Menjawab langsung Dengan nama latinnya itu Berarti Benar sekali Mungkin Mbak-Mbak tadi ya Tidak dikatakan Selamat Saudara Anisharo Mendapatkan Buku Indohits Nanti silahkan Menghubungi Panitia Kemudian Untuk kesempatan Yang ketiga Kami berikan Kepada Peserta Melalui Chat Zoom Pertanyaannya adalah Sebutkan Dua macam Musuh alami Hamajeruk Silahkan Berikan jawaban Yang cepat Dan tepat Mohon maaf Mohon maaf Mungkin yang dimaksud Ini bukan namanya Tetapi Golongannya Jadi Apa saja Musuh alami Tetapi bukan Nama spesiesnya Tapi Apa 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 Jenis musuh alami Mungkin Yang dimaksud Bukan namanya Silahkan Bagi yang sudah menjawab Boleh menjawab lagi Kalau merasa Kalau merasa kurang tepat Mana Dua 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 Minimal dua Yang dimaksud Dua jenis Bukan nama Tapi jenis Jenis musuh alami Jenis musuh alami Bukan nama Nah Ini saya Sudah menemukan Satu Jawab Ayo Pak Oto Pak Oto sudah menemukan Saya bantu Pak Oto ya Ya udah Jawabannya apa Bu Dari Ibu Monita Puspita Sari Jawabannya Predator Dan Parasitoid Selamat Kepada Ibu Puspita Sari Telah mendapatkan Satu Buku Panduan teknis Pengenalan Dan pengendalian Hama penyakit Bagi yang lain Yang belum Beruntung Mohon maaf Nanti Kalau buku ini Bagi yang ingin Memiliki Insya Allah Bisa didapatkan Dengan Menghubungi Bagian Jasa penelitian Balijestro Dengan mengganti Ongkos Cetak Nah Baik Bapak Ibu Sekalian Bintek pada Siang hari ini Sudah Berlangsung Dengan Baik Dan Lancar Terima kasih Kepada Para peserta Yang telah Meluangkan Waktu Untuk Berpartisipasi Dalam acara Bintek Ini Kepada Narasumber Kami juga Ucapkan Terima kasih Yang telah Memberikan Sharing Ilmunya Kepada Panitia Juga Bapak Ibu Sekalian Saya sebagai Moderator Mohon maaf Apabila dalam Membawakan Acara ini Ada yang Kurang berkenan Selamat Bertemu Dengan Bintek Balijestro Di hari Berikutnya Saya ucapkan Selamat Siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih